Intro Halo Brother, kembali lagi dengan saya Disney Yoga Dan hari ini kita akan bermain Planet Zoo lagi temen-temen ya Dan hari ini kita akan lanjut untuk menamatkan karir mode Planet Zoo ini temen-temen Kita sudah di episode ketiga Dan di episode ketiga hari ini kita akan menuju ke China Itu mungkin ya, saya juga belum tau ya kan Dan ini kalian bisa lihat juga masih tutorial temen-temen ya Ini tiga ini masih tutorial, saya juga gak tau ini yang keempat Apakah tutorial atau udah gameplay yang bukan tutorial temen-temen Langsung aja gak usah lama-lama temen-temen ya Ini namanya Panda Park Bear Essential ya Kayaknya ini banyak sekali disini ada beruang-beruang temen-temen ya Oke, langsung aja kita let's go Ini dia temen-temen Nuansa-nuansa China ya, pegunungan China temen-temen Ini mana nih Bear nih? Nah ini dia Bear nih temen-temen Baru aja diomongin langsung muncul ya Tuh, bagus banget ya Tuh ini ada kandang sebel antelop disini Tuh ada panda disini banyak banget lagi makan ya Tuh ada buaya juga disini temen-temen Ini sih tema-temanya sih China gitu ya temanya Mungkin nanti sebelum kita mulai misi pertama Kita bakal tour dulu ya temen-temen Biar kalian tau juga ada apa aja di kebun binatang ini Panda Park, ada flamingo juga Wow, ini bagus sih Bagus banget arsitekturnya temen-temen ya Oke, ini dia si Nancy Jones juga udah muncul temen-temen Welcome to China ya Oke, langsung aja gak usah lama-lama Kita coba untuk tour dulu temen-temen ya Sebelum kita memulai misi pertama Oke, dimana pintu masuknya ini? Misi pertamanya disuruh untuk ke kandang panda temen-temen Katanya ada panda yang baru aja lahir beberapa hari yang lalu ya Nah ini dia kandang pandanya temen-temen Mana nih bayi yang baru lahir itu katanya Bentar saya lihat objektifnya Locate the jain panda habitat Ini jain panda habitat Jain panda animal camera Oke tuh, lagi makan bambu dia temen-temen Wow, fluffy-fluffy gitu ya panda ini ya Apalagi kalau kalian pakai cheat maggie bee Waduh, bakal jadi tembem banget nih panda Gila, panda sehari bisa makan 38 kilo bambu Bayangin temen-temen, 38 kilo Tapi dia bobotnya gak naik-naik ya Sudah gak sampai besar gitu dia ya Misi selanjutnya kita disuruh untuk ke kandang Sebel antelope katanya ada yang kena penyakit temen-temen Virus ya Ini bayi pandanya lucu banget ya Allah Ini kayak yang di film itu loh panda itu temen-temen Aduh, saya lupa lagi saya tampilin lah ya Nah tuh, mirip banget temen-temen Kalau yang besar itu kayak di kungfu panda Tapi kalau yang ini tuh kayak di film apa gitu Saya lupa temen-temen Ya yang gede ini udah kayak kungfu panda ya Tinggal perutnya aja dibuncitin coy Oke, kita ke kandang sebel antelope Dimana kamu Oke, ini dia kandangnya temen-temen Katanya ada yang sakit Mana nih yang sakit Apakah yang satu ini Apa, gak ada sakit dia Gak ada, gak ada Yang satunya kali ya Oh, gak ada dia sendirian temen-temen Kasian banget ya Lonely temen-temen ya Oke, kita disuruh move ke kuarantin Dimana ada kuarantinnya temen-temen Oke, ini dia kuarantin temen-temen Langsung aja kita move ke sini Ini ku batin Bordetelosis penyakitnya ya Ternyata di kebun mendatang ini Belum punya yang namanya fat surgery temen-temen Jadi disini kita disuruh untuk membangun fat surgery temen-temen Bentar ya, saya coba lihat-lihat dulu Dimana pintu masuknya ini Oke, kita bangun disini temen-temen Nice Sudah, sudah, sudah Sudah kebangun ya fat surgery-nya Nah, ini si sebel antelope-nya Kayaknya lagi diantar ke kuarantin Sekarang apa, Nancy Jones Ini temen-temen, ada fat yang baru aja Ngambil si sebel antelope-nya dari kuarantin situ ya Coba kita lihat apakah akan ditaruh disini Wow, sebel antelope-nya ternyata ditaruh Di fat surgery-nya temen-temen Wow, sangat keren ya Jadi kita bisa melihat proses Gimana si ini Si sebel antelope Diperiksa dan diberi obat temen-temen Ini juga sudah ada gambarnya sebel antelope Sekarang kita disuruh untuk loket water treatment Ternyata deket aja disini Oh, dia rusak ya Allah Ini mekaniknya kemana sih Kalau mekanik dulu dah Nah, ini dia temen-temen Si mekaniknya sudah datang ya Oke, coba kita lihat Ibu-ibu mekanik ini Gimana dia memperbaiki water treatment ini temen-temen Hah? Dia gak jadi Lah, lah kok dia langsung balik Udah nih Oh, udah temen-temen Cuma gitu doang Ternyata cuman diliatin doang Udah selesai Gila, magic tuh Ya, sekarang kita disuruh untuk research yang namanya Boredetellosis Atau virus yang tadi dijangkit sama sebel antelope kita temen-temen Ya, ini mungkin virus yang cukup mematikan ya Untuk sebuah hewan ya Jadi kita harus research ya Nah, ini temen-temen Boredetellosis Tuh, banyak banget ya Virus-virus disini temen-temen Ada hepatitis Ada listeroisis Wah, banyak banget ini temen-temen Boredetellosis Nah, langsung aja kita let's go Oke, misi bronze sudah selesai temen-temen Most popular animal atau hewan yang paling populer di kebun binatang kita adalah jain panda Pastinya tamu di kebun binatang kita ada 2023 Wow, 2023 apakah ini sebuah konspirasi temen-temen Ya, kita dapet reward status jain panda yang bronze ya tentunya Nah, disini hari udah mulai malem ya temen-temen ya Dan para panda disini lagi pada makan ya Ini dari tadi makan mulu ya Panda-panda ini temen-temen ya Tuh, kalian bisa lihat Dia lagi makan bambu ya Berduaan ini mesrah banget ya Ada semangka juga Kenapa dia nggak makan semangka ya Oke, udah mulai malem temen-temen Disini kita disuruh untuk loket workshop ya Untuk membuka predikat silver Disini ada workshop temen-temen Oh, kita disuruh untuk yang namanya research just a momento temen-temen Apa itu just a momento? Dia adalah suatu toko souvenir ya Nah, ini temen-temen ya Souvenir shop ya Kita langsung aja kita pilih yang bintang 4 temen-temen Biar lebih cepet ya Oke, selagi si bapak-bapak atau ibu-ibu maintenance tadi Research untuk souvenir shop Kita disuruh untuk ke area yang lain tentunya Oke temen-temen, jadi disini sekarang kita disuruh si Nancy Jones ini Untuk mengadopsi 3 panda ini Ini bukan diadopsi ya Tapi, ini adalah istilahnya dikirim dari kebun-bun datang lain ya Tapi sebelum itu kita harus quarantine dulu ya Kita transfer ke animal storage dulu Baru kita kirim ke quarantine temen-temen Ya, tiga-tiganya ya Oke temen-temen, disini ternyata ada 2 habitat panda ya temen-temen Disini ada yang baru ya Disini kita disuruh set up untuk habitat panda ini Apa yang mereka mau dan apa yang mereka butuhkan temen-temen ya Tapi sebelum kita benai untuk habitat yang ada disini Kita disuruh untuk ngambil 1 panda ya Mindahin 1 panda dari habitat ini ke habitat yang ini temen-temen Yaitu harus jantan dia ya Nampaknya si guang ini yang paling bagus untuk genetiknya Dan dia juga masih cukup lumayan muda ya 10 tahun umurnya Nah ini dia pandanya udah sampai temen-temen ya Langsung aja kita otak-atik untuk habitat giant panda ini temen-temen Oke disini harusnya udah sih Tapi kenapa ini masih ada disini temen-temen Oh, kita disuruh nambahin feeding station ya Saya lupa nama yang feeding station Nah ini kita hapus aja lah ya Kita ganti dengan feeding platform Nah, nice Dan sekarang kita akan move panda-panda betina yang ada di quarantine ini tadi Ke kandang panda yang baru Tiga-tiganya kita move ke kandang panda yang baru Nah, sekarang kita akan belajar tentang work zone temen-temen Apa itu work zone? Work zone adalah fitur dimana kita akan memilih satu staff Misalnya nih Oke, saya contohin aja lah sekarang daripada kalian bingung ya Jadi kita pergi ke zoo ini temen-temen Nah, terus kita ada di staff Work zone Dan kita akan buat work zone baru temen-temen Nah, kita pilih dua bangunan ini Yaitu adalah keeper hut sama staff room Dan kita pilih juga ini Dan habitat panda yang baru ini temen-temen Oke, nah disini kita namain Giant Panda 2 Oke Nah, kita hire keeper satu lagi Dan kita ganti ke work zone Giant Panda 2 Nice Oke, udah ya Sekarang udah komplit ya Untuk predikat silver atau belum nih Nah, ini dia kandang panda yang saya bikin temen-temen Meskipun sangat-sangat biasa sekali ya Basic sekali Tanpanya ada tanaman-tanaman disini Vegetation yang banyak Tapi ya ini simple aja lah ya Ini kandangnya besar banget temen-temen Dan by the way Research kita yang tadi Just a Momento itu udah selesai Jadi kita langsung aja untuk coba collect Nah, disini ini dia Kita kebuka yang namanya Just a Momento temen-temen ya Jadi kita disuruh untuk membangun yang namanya Just a Momento Mana ya Nah, ini dia Panda Park Just a Momento Kita langsung aja taruh disini Dan dia hadap sini temen-temen Nah, taruh langsung Nice Predikat silver sudah selesai temen-temen Dan kita dapet yang namanya Reward Statue Giant Panda Silver Dan, oh oke, udah selesai ternyata ya Nah, langsung didatengin sama orang-orang nih temen-temen Just a Momento ya Jadi Just a Momento ini adalah Saya juga gak tau sih Kayaknya sih cuman toko souvenir biasa aja ya Gak ada yang kayak apa ya Kayak gak ada topping, gak ada apa gitu ya temen-temen ya Oke, kita akan melanjutkan ke Predikat Gold Temen-temen ya Kita disuruh mengadopsi at least 18 spesies yang berbeda temen-temen ya Ini seperti yang di video kemarin ya Bahwa kita disuruh juga untuk menambahkan beberapa spesies lagi di kebun-bunnyatang tersebut Tapi sebelum itu saya mau ngajak kalian untuk tour dulu ya Kita coba Dari tadi kita mau tour gak jadi-jadi karena ada misi temen-temen ya Aduh ini Nanti John sama Bernie ini gimana ya Saya mau tour aja gak bisa ya kan Oke temen-temen kita akan langsung aja tour disini ya Ini adalah pintu masuknya Saya juga gak tau disini Nama kebun-bunnyatangnya adalah apa Kalau yang kemarin kan Zoha tuh Nah disini saya gak tau apa nama kebun-bunnyatangnya Di kanan dan kiri kita ada semacam kolam gitu ya Sayangnya gak ada ikannya disini temen-temen Aduh Planet Ju ini Please tambahin ikan dong ya kan Ada lagu Planet Ju disini diputar temen-temen Dan kita bisa melihat air mancur Dan taman-taman seperti ini ya Ini ke kanan apa ke kiri dulu nih Ke kanan dulu aja kali ya Kalau kita ke kanan dan ke atas sini Kita bakal disambut sama food court dan toko balon temen-temen ya Dan information center tentunya ada beberapa tempat duduk juga Disini buat pengunjung Nih sambil duduk bapak-bapak ini ya kan Aduh gila lucu Ini balonnya gambar orang utan temen-temen ya Dan mereka juga bisa melihat garial disini temen-temen ya Ini adalah kandang garial temen-temen Buaya dari India Nah kalau kita kesini kita ke habitat garial ya Seperti yang bisa kalian lihat tadi disana Kita bakal lurus kesini ada tempat staff Ada food court dan ada toilet juga disini temen-temen Nah kalau kita misalnya ke kiri sini lewat jembatan Kita bisa melihat garial Sama di kanan ada okapi temen-temen Tuh kalau misalnya lihat okapi nih temen-temen Oh okapi dicampur sama bertapir ya Emang bisa gak bisa sih kayaknya ya Ini planet juga gimana sih ya kan Kalau misalnya kita lurus kesini Disini gak ada habitat apa-apa ya Cuma ada habitat okapi disini temen-temen Tuh gila ini dibuka gini apa Gak masuk tuh anak kecil ya kesini ya Nah kalau kesini kita nemuin habitat panda yang pertama temen-temen Nah ini dia habitat panda yang pertama Kalian bisa lihat tuh giant pandanya ya Lagi makan-makan temen-temen Ya kebenernya datang itu banyak-banyakin food court aja lah ya Biar para pengunjung juga kalau kelaparan gak susah gitu loh Kalau kalian lewat sini temen-temen Kalian akan menuju ke habitat garial atau okapi Nah kalau misalnya kalian lurus dari jembatan sini Lurus kesini kalian akan dibawa ke habitat panda Dan ada habitat flamingo temen-temen ya Greater flamingo Nah kalau kita lurus kesini ada jembatan ini Ini kayaknya jembatan yang di tengah gitu ya Di kiri sini ada kandang nilek crocodile ya Buaya nil Habis itu lurus kesini ada kandang japanis makak kera Jepang ya Dia suka mandi air panas katanya sih Duh mereka lagi manjat-manjat di rumahnya ini Ngapain lagi petak gilan banget sih ini orang ya Oke disini kita dibawa ke habitat apa nih Uh Chinese panggolin Terus ada sebel antelope juga ya disini ya Nah disebelah kanan sini ada sebel antelope Mana sebel antelopnya Kok gak ada Apa dia lagi tidur ya Oh itu tuh 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 Nah ini dia sebel antelopnya temen-temen Ya mungkin kalian bisa mencobanya sendiri ya Kalian bisa main karir mode panda park ini Dan ada bangunan tengahnya ini ya Ya food court lah Kayaknya sih food court sama toilet gitu lah Oke deh Ini sebel antelopnya nih Hello Hello Oke kayak onta suaranya ya Oh iya Disebelah kandang flamingo ternyata ada kandang aldabra Tertois atau kura-kura aldabra ya Oke kita akan melanjutkan misi di predikat gold Jadi temen-temen sebenernya kita gak usah bikin yang namanya habitat baru Seperti di episode kemarin Kita tinggal mix aja hewannya di kandang-kandang yang udah ada nih temen-temen Misalnya kayak sebel antelope ini kan dia sendiri tuh Nah mungkin kita bisa gabungin dengan Indian people mungkin Atau pronghorn antelope juga bisa temen-temen Asal kalian jangan mix hewan herbivora dengan carnivora ya Pasti nanti bakal dimakan untuk hewan bear herbivoranya ya Yaudah kita langsung aja untuk adopsi merak-merak ini Nah ini dia para merak-merak temen-temen ya Nah padahal juga kemarin kalau misalnya kita adopsi wildebeest kan Udah cocok ya pas gitu ya Sebel antelope sama wildebeest sama-sama hewan afrika gitu ya kan Kita kasih enrichment item dulu lah ya Disini dia tuh food enrichmentnya dia kurang temen-temen Adanya cuma forex box nih Kita taruh mana forex boxnya Gede banget gila Kita taruh sini lah ya Nice Semoga si sebel antelope sama merak ini bisa ke atas Oh masih bisa kok masih bisa Santai aja temen-temen Oke kita cari hewan lagi disini Saya disini bakal ngadopsi Kura-kura galapagos Kita akan taruh di kandang flamingo Insya Allah Kalau misalnya bisa ya Coba kita lihat kandang flamingo Kalau saya lihat-lihat sih bisa temen-temen ya Tapi kasihan kura-kuranya Soalnya dia jalannya lambat banget Dan ada naikan seperti ini Waduh nanti gak kuat di tengah jalan Malah meninggal kura-kuranya Jadi mungkin disini saya bakal memutuskan Untuk menggabungkan kura-kura galapagos ini Dengan Chinese Panggolin temen-temen ya Atau Trenggiling Cina Nih kalau misalnya lihat Trenggiling Cina nih temen-temen Seperti yang ada di Upin Ipin ya Nah ini dia Kura-kura galapagos kita tuh Kalian bisa lihat Jalannya aja lambat banget temen-temen Saya kasihan banget sebenernya Tips dari saya Kalau kalian melihara galapagos Tortoise ini temen-temen ya Kalian harus banyakin Splinkler Nah Splinkler ini temen-temen Agar mereka gak haus ya Jadi kalian banyakin aja Splinkler Biar mereka gak haus Nah gitu temen-temen Oh Injured Kenapa baru dateng Kok udah sakit aja ini kura-kura ya Waduh apakah Gak cocok sama Trenggiling ini lagian Oke temen-temen Tinggal satu hewan lagi Dan disini kayaknya Saya bakal nambahin Hewan Exhibit ya Satu aja disini Kita bikin Exhibit Nah di sebelah sini temen-temen ya Sambil kita dekorasi-dekorasi juga Belakang-belakangnya temen-temen Nah ini dia American Bullfrog Tuh kalian bisa lihat Kandangnya temen-temen ya Kayak rawa-rawa gitu ya Misi pertama kita di Predigat Gold ini udah selesai Dan kita disuruh untuk Increase the average habitat spesies Ke 90% temen-temen ya Welfare-nya Dan sekarang kita berada di 87% Here we go Oke ternyata sudah selesai Saya cuma nambahin Enrichment item ini aja sih Di apa namanya Disini kandang flamingo Dan sekarang Waduh kita disuruh Improve gues Temen-temen tuh Banyak banget ya tasknya Oke sekarang kita disuruh Untuk naruh yang namanya Chief Beef Sama Cosmico Milksack ya Jadi Chief Beef Bakal saya taruh mana ya Enaknya ya Taruh sini aja ya Soalnya kan disini ada tuh Nah disini kan belum ada apa-apa tuh Yaudah lah Saya taruh sini ya kan Oke Waduh blueprintnya belum ada temen-temen Yaudah lah Kosongan gini aja Nggak apa-apa temen-temen Gundulan gini ya Chief Beef disini Sama Cosmico Milksack Temen-temen disini ya Lah kok pada tutup Lah kok tutup temen-temen Hei masuk Lah kok tutup sih mbak Orang-orang mau pada beli tuh Stop it Get some help Kayak bodo amat gitu temen-temen ya Sekarang kita taruh Information Center temen-temen Tapi disebelah mana ya Saya bingung jadinya ini temen-temen Mungkin disebelah sini Boleh ya Information Center Oh udah ada temen-temen Dipitu masuk sini ya tuh Information Center ya Yaudah berarti kita taruh Di tengah-tengah sini temen-temen Oke Saya menemukan tempat Sepertinya Taruh sini temen-temen ya Kita pakai blueprint Planet Zoo ini aja Biar estetik dikit gitu ya Ini kita akalin Dengan Bebatuan aja temen-temen Biar nggak kelihatan Melayang ini ya Jadi mereka adem gitu Oke Disuruh naruh toilet temen-temen Oke kita taruh toilet Di sebelah sini aja ya Disuruh naruh 5 tempat sampah Dan 5 bangku temen-temen Oke Satu di sini Dan dua lagi Di sebelah sini Temen-temen ya Nice Oke Oke katanya Ada seorang Bukan reporter sih ya Kayak semacam orang Yang nilai kebun-bun datang gitu Nah ini nih orangnya nih Dikawal sama kartaker Enggak lah Nah oke Dia udah mulai nulis-nulis ini Harusnya udah mulai Nah ini kayaknya si Si siapa namanya Yusheng ya Yusheng Oke udah selesai Gila ini panda naik sini ya Oh kita dapet bintang 5 temen-temen Dari si Wiwi ini kita dapet bintang 5 ya Tinggal beberapa lagi 1, 2, 3, 4 Oh orangnya cuman 1 Cuman dia Pindah-pindah habitat gitu loh temen-temen Oh iya sama saya mau cerita sedikit Saya Kalau upload video itu Nggak bakal kayak sering gitu loh Saya kan juga Ada kesibukan tersendiri ya Temen-temen kerja Maksud saya Jadi ya saya Sempatkan untuk Pasti ada video ya Meskipun nggak terjadwal Untuk uploadnya Ya semoga kedepannya Saya bisa terjadwal Dan termanajemen lah Untuk upload videonya ya Dan Kemarin ada yang komen Bang bikin series sendiri Ya Boleh lah temen-temen ya Cuman ya Saya nggak janjiin Ntar lah coba saya Nyari-nyari inspirasi Kebun-bun datang ya 2,000 tahun LATER Nah ini dia temen-temen Udah selesai ternyata Oke kita dapet Reward status Jain panda yang gold Dan Yap Ini dia temen-temen Panda park Objektifnya Sudah selesai Dan Di China ini Sedang hujan ya Sekarang ya Aduh Yap Kita stay in the zoo dulu lah Kita mau lihat-lihat dulu ya Market expanded Oke saya mau Oh bagus banget temen-temen Gila Gila Bagus banget Wow Si Bernie ini emang GG banget Dia punya kebun-bun datang Di seluruh dunia Temen-temen ya Dan ini pas hujan Bagus banget refleksinya temen-temen Wow Amazing banget ini Gila Lampu-lampunya itu loh temen-temen ya Detailnya itu bagus banget ya Dan ada refleksi-refleksi air Saat hujan itu Wow Keren banget Ini ray tracing nih Mungkin cukup segini dulu ya Untuk video hari ini Temen-temen semoga kalian terhibur ya Kita akan melihat salah satu Ini bocil ini aja kali ya Semoga kalian terhibur dengan video hari ini temen-temen ya Jangan paham untuk tinggalkan like, share, komen, dan subscribe juga temen-temen channel ini Dan jangan paham untuk nyalain lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Nantikan video-video pelan itu selanjutnya Dan nantikan video-video apapun itu selanjutnya temen-temen ya Yang penting kita happy See you next time Bye-bye Sampai jumpa